Assalamualaikum hai teman-teman semua apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat ya, balik lagi sama aku, udah lama banget nih aku gak bikin video daily vlog, nah ini sekarang aku lagi mau beberes belanjaan tadi yang aku beli aku pake rak yang dulu buat tempat keperluan waktu sarah lahir, yang nonton video aku tentang penengkapan baby yoban pasti tau ya, nah ini tadi raknya tuh aku lap-lap aja, gak kotor sih, cuman sedikit beda begitu nah rak ini tuh mau aku pake untuk tempat stok produk makanan yang insyaallah buat aku jual nanti, nah ini aku dibantu sama arah katanya pengen ngebantuin sebenarnya ini belum semua ya teman-teman tapi nyicil aja ngerapihinnya gitu, nah belanjaan ini tuh aku belinya tuh ada yang online maupun offline ya, sambil ngebandingin harga juga dan ternyata harganya tuh gak jauh beda sih dan aku beli secara offline itu di toko grocery gitu ternyata banyak produk yang murah-murah juga mungkin aku bakalan belanja secara langsung aja sih semoga aja gak ripet-ripet banget ya bagi waktu buat belanja juga soalnya masih ada 2 kurcil nah ini Alhamdulillah udah selesai ngerapihinnya lanjut aku mau masak dulu mumpung badan ini tuh belum lemes ya teman-teman lanjut aku mau masak tadi tuh aku belanja di ibu sayur seperlunya aja yang udah habis aku beli pokoknya kebetulan yang aku masak buat sekarang dan belum sempet food prep juga akunya tadi aku juga beli 1 ekor ayam nah sebelum masak aku mau cuci piring dulu piring kotor tadi sarapan gak banyak sih biar sinknya tuh bersih ya kalau mau cuci daging lanjut aku mau cuci daging ayamnya dulu kadang masih ada bulunya gitu dan aku juga potong kecil-kecil buat bahan stok makanan Sarah nah ini ayamnya aku ungkep aja pakai bumbu instan biar cepat dan aku tambahin daun jeruk serai sama langkuas biasanya aku ungkep ayam tuh buat stok hari berikutnya juga ya biar aku tuh gak masak lauk gitu paling aku masak sayur doang gitu nah selagi nunggu ayam ungkepnya aku mau bersihin ceket dulu aku potong-potongin kuku-kuku punya yang selai ini ya nah ini rencananya aku mau bikin sub ceker favorit aku sih kalau ada cekernya lanjut aku mau rebus cekernya dulu pakai jahe sama daun salam biar gak bau amis nah selagi nunggu ceker matang aku mau beresin belanjaan tadi ya gak banyak jadi bakalan cepat nah tadi tuh aku udah bilang beli bahu merah bahu putih ya ke ibunya tapi kayaknya lupa dibungkusin alhamdulillahnya masih ada sisa bawang dikit gitu jadi cukup buat masak hari ini lanjut aku mau nyiapin bahan sayuran buat sob ya nah ini aku cuci-cuci bersih dulu bahan-bahannya terus baru aku potong-potongin isinya tuh gak lengkap ya sob karena seadanya bahan aja sih nah ini ayam ungkepnya udah menyusut airnya ya aku matiin dulu kompornya dan nunggu agak ademan baru nanti aku pindah ke wadah terus ini aku mau tirisin cekernya karena ini udah matang nah masih di pan yang sama aku mau tumis bumbu halusnya dulu buat kuah sobnya tumis sampe wangi baru masukin air sama cekernya dan selagi nunggu mendidih aku mau potong-potongin sayurannya dulu pokoknya kalo masak sob itu yang paling cepet ya tinggal cemplung-cemplung aja nanti apalagi menu sob ini tuh kesukaan anak ya oh iya temen-temen bunda-bunda hari ini kalian masak apa nih dan pada jam berapa kalian nonton video ini ramein ya komen-komen di bawah selamat menikmati nah alhamdulillah masaknya udah kelar habis itu aku mau masak menu buat Sarah nah aku masak hati ayam dan nasinya tuh gak kutim ya aku udah ngasih nasi biasa tapi dikuahin gitu jadi agak lembek gitu ya sebenernya sih Sarah juga suka banget ngemiliin nasi kalo kakaknya lagi makan gitu suka gangguin ikut makan gitu lanjut aku mau nyuapin Sarah dulu karena udah jadwalnya makan siang ya temen-temen gak kerasa waktu itu kadang cepet banget ya tiba-tiba ada siang aja gitu ya suka ngerasa gitu gak sih nah ini Sarah tuh maunya makan sendiri tapi tetep aku bantu ya biar gak terlalu banyak nasi yang jatuh-jatuh gitu biar kemakan semua makanannya nah setelah nyuapin min Sarah udah kenyang terus anaknya tuh ngantuk temen-temen min tanen dan akhirnya tidur juga nah mumpung Sarah lagi tidur aku lanjut nyuci pakaian tinggal ngeringin aja sih ya karena tadi tuh aku masak sambil menter cucian gitu ya nah berhubung udah mau mahrif aku mau manasin mesapnya dulu ya sama goreng ayamnya buat persiapan buka nah ini ayam mungkep yang tadi aku baluri tepung tipis-tipis gitu rasanya tuh makin enak loh temen-temen dulu aku goreng tinggal goreng aja ya tapi sekarang aku balurin tepung tipis gitu rasanya jadi makin enak dan gak muncret-muncret juga tentunya waktu goreng nah so sekian dulu video daily vlog simpat aku ya jangan bosan-bosan nonton video aku bye see you at the next my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.